Halo Jakarta, Halo Hong Kong Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong Halo Jakarta Halo Hong Kong, berjumpa kembali di program Halo Jakarta, Halo Hong Kong Dan di edisi ke-10 ini istimewa banget ya Sam, gak kerasa udah episode ke-10 gak sih? Wah, cepet sekali, betul-betul-betul gak kerasa Oke, dan gimana nih Sam? Kabarnya sehat-sehat Oh iya kita belum menyapa, disini di Jakarta ada Sekarsari dari Voice of Indonesia dan di Hong Kong Saya dengan Sam di RTHK, Radio Television Hong Kong Oke, di episode lalu Sam sempat cerita ya, kalau disana tuh cuacanya memang kurang bersahabat Di, apa namanya, panasnya tuh panas dan lembab banget Tapi kalau sudah masuk di pertengahan Mei, itu memang sudah lebih bersahabat atau gimana Sam? Masih sama ya, masih sama cuacanya Iya gak di bulan Mei biasa, di Hong Kong itu cuacanya bener-bener gak stabil Gak stabil Gak stabil, di bulan Juni, Juli, Agustus, apalagi Agustus, banyak typhoon Aduh Waduh, angin typhoon, ini karena mungkin kita juga mungkin gimana di dunia ini global warming Terus udah gitu di Amerika, kayak di Amerika Itu udah ada tornado, typhoon Di China, minggu-minggu kemarin tuh ada typhoon juga Ada typhoon juga Tornado, ternyata angin topan ya Iya, betul sih karena waktu itu juga tahun lalu di bulan September ya Kita sempat mau bikin acara di bulan Agustus Itu gak jadi karena adanya si typhoon itu Di Indonesia juga ada typhoon ya Oh gak ada dong Kita yang lain biasanya ya Yang lain Tangan cuacanya Di sana itu akan ada Mother's Day ya Berbeda dengan di Indonesia kalau hari perempuan atau hari ibu tuh dirayakannya di bulan Desember Kalau di sana itu justru di bulan Mei Di bulan Mei, minggu kedua di bulan Mei Biasanya itu minggu kedua, ini bulan Mei Dan disini itu bunga-bunga rose Kemarin kita minggu lalu kita bicarakan mengenai Japan Naked Flower Show Exhibitionnya itu Jadi ini Mother's Day Lebih banyak kembang-kembang rose Terus karena beli untuk ibu Ya gak anaknya beli untuk ibu Ya gak saya Kayak anak saya kirimin bunga untuk rumahnya Meskipun di Amerika Tapi dia lewat flower shop disini Ya untuk mengirim ke ibunya Istri saya Oke Jadi ternyata perayaannya gak jauh-jauh beda ya Biasanya mengirim bunga, mengirim puisi Seperti itu ya Eh kalau di sana emang gak Makan-makan Oh makan Mereka makan Ajak mamanya makan Aduh setahun sekali ajak mamanya Jangan setahun sekali Kalau bisa Oke Itu di Hong Kong Di Indonesia bagaimana ya Ajak makan atau bagaimana Atau perayanya besar gak Kalau di Ya Kalau di Indonesia itu kan sebetulnya Perayaan hari ibu itu Memperingati Berdirinya Kongres Dilakukannya kongres perempuan ya Untuk pertama kalinya di Indonesia Jadi Walaupun memang seharusnya hari perempuan itu Dimaknai sebagai Satu awal dari perjuangan Tapi Masih tetap sama sih Masih diperingatinya juga dengan memberikan Bunga dan lain sebagainya Seperti itu sih Sam Hmm Oke kita Akan ngobrol-ngobrol dengan Kita punya tamu hari ini Yang menemani Sam Tapi nanti setelah Lagu berikut Tamunya siapa Masih jadi kejutan ya Tetap bersama kami Di Halo Jakarta Halo Hong Kong Anda masih mendengarkan Halo Jakarta Halo Hong Kong Siaran bersama Voice of Indonesia RRI Dan Radio Television Hong Kong Halo Jakarta Halo Hong Kong Terima kasih pendengar dan pemirsa Masih menyaksikan Halo Jakarta Halo Hong Kong Di Hong Kong hari ini Sam Ditemani oleh tamunya Ada siapa Kali ini Nah resumber Wah ini Tamu panggi hari ini juga Prestasinya juga hebat Ya Apa Gak kalah dengan minggu lalu Tapi ini Perempuan juga Perempuan juga Perempuan juga Perempuan yang berprestasi Ada siapa Mungkin kita Introduce Halo Halo Pak Sam Halo Jakarta Halo Hong Kong Jangan lupa Halo Jakarta Halo Hong Kong Itu Barengan Oke boleh dikenalkan Ini namanya Mbak Jenika Huang ya Kesibukannya apa nih Mbak Jenika Iya Halo semuanya Jadi nama saya Jenika Huang Saya merupakan pelajar S1 di City University of Hong Kong Salah satu universitas yang ada di Hong Kong Dan saat ini Saya kebetulan juga menjabat sebagai ketua Dari Perhimpunan Pelajar Indonesia di Hong Kong Wih Keren banget Keren kan Keren dong Perhimpunan Pelajar Indonesia di Hong Kong Masih muda banget nih Padahal Usianya berapa Mbak Jenika? Tahun ini udah 21 tahun Wih Kuliahnya apa Mbak? Udah adulting ya Udah adulting ya Kalau saya kuliahnya di jurusan hubungan internasional di Hong Kong Walaupun sebenarnya major ini Agak jarang ya diambil Kalau misalnya ngeliat temen-temen saya Semuanya pasti yang STEM Kayak teknik, engineering, math, computer Cuman kayak Ternyata Hong Kong juga lumayan bagus Khusus buat belajar HI Khususnya di universitas saya Karena HI kita bahkan kerjasama dengan salah satu universitas top yang ada di Indonesia Pasti semua orang udah tau namanya UGM gitu ya Universitas Gajah Mada Itu hubungan HI-nya itu berkoneksi dengan HI di universitas saya Jadi emang ada lumayan bagus juga prospek Tapi gimana bisa kemudian awalnya bisa menjadi berkuliah di Hong Kong gitu dan kemudian memilihnya juga hubungan ya internasional Jadi sebenarnya dulu itu tau tentang bisa kuliah ke Hong Kong gara-gara di sekolah kan Di SMA di Jakarta Itu ada kayak edu fair, education fair dari universitas-universitas luar negeri Ataupun dalam negeri yang kayak buat pameran boot gitu di sekolah Dan salah satunya sebenarnya adalah Hong Kong Baptist University dan Hong Kong University of Science and Technology Cuman sebenarnya aku sama sekali gak kedua-dua ini Cuman dari dua universitas ini saya malah tau, oh bisa loh kita kuliah di Hong Kong gitu Tapi saya malah tanya-tanya lebih lagi ke kakak kelas dan cari tau dan ternyata ada City University of Hong Kong juga loh di Hong Kong Dan ternyata universitas saya ini kebetulan sangat-sangat lagi zaman-zamannya generous banget bagi-bagi beasiswa Jadi di jaman saya pak, ini kebetulan saya tuh jaman bisa dibilang jaman terakhir Yang universitasnya masih menyebarkan beasiswa dengan mudah Tapi requirement-nya juga tidak sulit Karena setelah tahun saya, jadi di tahun saya dulu ya Tahun berapa masuknya berarti? Berarti 2021 saya masuknya Atau pas lagi pandemi ya Betul sekali, jadi di tahun saya itu saya hanya perlu mempertahankan GPA-nya atau IP ya Itu di 3,2 untuk terus mendapatkan beasiswanya Tapi di tahun setelah saya, mereka harus mempertahankan IP-nya di 3,4 Dan itu lebih menantang gitu ya Tapi ini kan setelah sudah masuk, kalau sebelumnya gimana untuk persyaratannya? Kalau sebelum di atas saya, jadi ya kakak kelas saya gitu Itu berarti, oh maksudnya sebelum keterima universitasnya ya Sebelum keterima universitasnya ya Baik Oke, berarti kalau itu saya sebenarnya muda aja ya Ternyata apply universitas di Hong Kong itu tidak sesulit yang dikirakan gitu ya Ternyata tinggal ke website officialnya aja langsung apply ke sana Sebenarnya nggak perlu pakai agen-agen sama sekali gitu Terus kayak isi-isi aja formnya dan kayak submit personal statement Terus kadang dia ada yang minta CV gitu Terus paling ya ntar dipanggil interview Terus kayak setelah interview baru dikasih tahu resultnya Terus resultnya itu biasanya berupa conditional gitu Jadi kayak antara misalnya nilai rapot Dia cuma berdasarkan nilai rapot sih paling yang dilihatnya itu Harus gimana nilai rapotnya? Nah itu tuh rapot SMA ini harus diperjuangkan ternyata Dari kelas SMA 1 dan SMA 2 Sebutannya kita dulu ngomongnya kelas 10-11 ya Atau sekarang masih sama Masih sama Kelas 10-11 itu kita dan 12 semester 1 ya 12 semester A nya itu harus misalnya rata-rata Saya kebetulan rata-rata 88 rapotnya Dan itu tuh bisa mendapatkan saya penawaran conditional Dua kondisi Kalau misalnya Kamu rapot udah oke nih 88 Jadi kamu dapat dua kondisi Yaitu kalau satu Dia lihat ujian sekolahnya Misalnya dapat 92 ke atas rata-ratanya Maka kamu akan mendapatkan beasiswa 100% Tapi kalau kamu ujian sekolahnya Rata-rata 88 ke atas Itu kamu dapat beasiswanya 50% doang Jadi ujian sekolah sebenarnya Yang pada akhirnya menentukan itu benar-benar dapat beasiswanya gitu Oh tapi lumayan ya justru SMA nya menentukan gak SMA mana gitu beresprestasi Misalnya SMA dari kampung Di kota-kota lainnya selain Jakarta gitu Surabaya atau di Sebenarnya Saya kurang tahu gitu ya Dari sisi universitasnya ngeliat gimana Cuman emang kebetulan ada privilege Buat beberapa universitas yang udah lumayan ternama gitu Dan kayak tapi Beberapa universitas di Hongkong beneran lagi mencoba mencari gitu Jadi mereka emang lagi memperluas jaringannya Bukan cuma di Jakarta Karena sekarang banyak juga yang dari Surabaya Bandung, Medan, Pontianak juga ada Jadi lumayan luas sih Dan kayak tidak ada salahnya untuk mencoba Karena daripada menyesal Mendingan mencoba dulu gitu ya Ini Sam menurut saya ini penting banget Sam Untung Sam juga mengajak Mbak Jennika ya Karena berbicara mengenai Hongkong itu Kita taunya Gak banyak mahasiswa Indonesia yang ada di sana itu Jumlahnya sedikit sekali kan Dibandingkan dengan PMI nya Tapi dari Mbak Jennika ini Kita bisa tahu ternyata untuk Masuk ke Mendapatkan beasiswa di Hongkong itu Ternyata sangat banyak Gitu ya Yang bisa didapatkan gitu ya Tapi tadi Lumayan sih Mbak ya Walaupun gak ada Seperti misalkan Tufel atau apa gitu Apakah juga ada persyaratan-persyaratan IELTS IELTS aja Harus bisa bahasa Bahasa apa Sam kalau di sana lupa sih Bahasa Kantonis Kantonis Harus gak Kebetulan gak Inggris ya Karena iya Inggris proficiency Is a must kan Di Universitas Hongkong soalnya emang language yang dipakai adalah bahasa Inggris aja sih Jadi waktu kuliah pun bahasa Inggris ya Iya betul Oke 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 Good 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 Oke ini semua Memang semua Universitas di Hongkong Berbahasa Inggris atau yang tertentu aja yang bisa dipilih untuk mendapatkan beasiswa? Karena sepertinya Universitas di Hongkong tuh memakai standar atau sistem dari UK United Kingdom Jadinya semuanya harusnya bahasa Inggris sih Yang aku tau sekarang Banyak Universitas itu semua bahasa Inggris Jarang sekali Kantonis Jadi berdasarkan data dari PPI Hongkong Yang saya tau itu ada hampir 500 mahasiswa Indonesia di Hongkong S1 dan S2 Tapi lebih besar 90% bisa dibangk Atau 95% itu S1 Oh Nah ini justru S1 Belum terlalu banyak juga ya Sekar ya Ternyata Iya betul Kalau dibandingkan dengan jumlah PMI nya yang luar biasa banyak gitu ya Tapi untuk 500 tersebut Yang menjadi perhatian saya adalah justru S1 ya Karena biasa kalau beasiswa diberikan di Master ataupun S3 Ini justru S1 Iya betul Soalnya beasiswa kalau misalnya yang Master itu Biasa rata-rata mungkin dari yang pemerintah Indonesia gitu ya Kalau misalnya S1 disini kan rata-rata beasiswa dari Universitas di Hongkong Bukan dari pemerintah Jadi mungkin beda juga ya Oke Ini mewakili pertanyaan yang pastinya sebagai ibu-ibu ya Sam ya Di full gak sih di covernya? Gimana beasiswanya? Beasiswanya di cover full gak? Kalau saya Puji Tuhan saya dapet ujian sekolah saya waktu itu nilainya rata-ratanya 92 ke atas Jadi saya dapet yang 100% Wah Pinter banget ya Sam ya Ibu-ibu di Indonesia juga harus bener-bener nih ya gak? Apa istilahnya kalau kasarnya digembleng ya? Anaknya sekolah Digembleng biar nanti bisa dapet beasiswanya di Hongkong aja Apalagi kalau nilainya kayak Mbak Jenika 9,2 ke atas Jadi orang tuanya gak perlu keluar duit sama sekali ya Sam? Betul Eh sebetulnya di Hongkong itu sekolah selain sekolah juga Kalau emangnya ya kecuali familinya ber ini ya Berfinansiali Stable Stable ya Itu kehidupan disini sebetulnya lumayan tinggi ya Iya Sebenernya disini betul sih kayak biaya makan keluar mahal gitu-gitu Biaya tempat tinggal khususnya Kayak temen-temen saya misalnya kita tuh nih jadi kalau misalnya mahasiswa internasional Biasanya mereka tuh cenderung sangat berkompetisi untuk mendapatkan tempat di dormitori ya Jadi di dormnya itu karena harganya jauh lebih murah dibandingkan di luar Di luar itu sebulan bisa 10 juta gitu ya kalau di Hongkong sewa dan itu mungkin Kalau temen saya tuh 10 juta per bulan dapet ruangan sekecil-kecilnya Dan gak ada jendela dan harus naik tangga ke lantai 6 Oke Dan setiap hari gitu dan itulah kondisinya Gak ada jendela ya Gak ada jendela Lantai 6 naik tangga Itu bener-bener amsyong gitu ya Amsyong Cuman kayak Untuk makanya itu mahasiswa internasional biasa selalu sangat berkompetisi untuk mendapatkan tempat tinggal di dorm Karena jauh lebih murah Cuman makanya itu juga kayak Tapi sebenernya banyak celah untuk mendapatkan gratis gitu ya Surprisingly gitu Karena di saya sendiri kan sebenernya ada temen saya ada yang lebih pintar lagi dari saya Dia dapet beasiswanya 100% biaya kuliah gratis ditambah uang jajan Tapi uang jajannya itu untuk dormnya gitu Jadi dormnya gratis Cuman kalau saya kan sebenernya cuma 100%-nya doang gitu Jadi kayak biaya uang sekolahnya gak usah cuman saya masih harus bayar dorm Cuman kebetulan di dorm itu kita juga bisa mendaftarkan diri menjadi residence tutor Sebutannya RT Jadi kalau di Indonesia ada RT RW di dorm saya juga ada RT nya Jadi intinya ada banyak cara untuk bisa mendapatkan gratis tinggal di Hong Kong ya Ini kalau mau ngobrolin lebih lanjut lagi nih saya sih tertarik banget ya untuk tahu lebih banyak Mungkin kita bisa buat sesi khusus bersama Mbak Jenny kan nanti ya di program kita bersama juga ya Oke tapi makasih banyak untuk informasi pentingnya pokoknya ini yang paling pentingnya udah kita ketahui ya Sam Bahwa ternyata Hong Kong juga memberikan beasiswa dan yang paling banyak dicari juga nih untuk program S1 Terima kasih Mbak Jenny Kakua atas informasinya yang sangat berharga ini Mungkin nanti kita ada sesi tertentu ya bagaimana living in Hong Kong ya Oh iya bener-bener Minggeling dengan orang-orang Hong Kong itu bagaimana ya Apalagi Hari ini tentang beasiswa Biasiswa Minggeling dengan orang-orang Hong Kong Apalagi di kehidupan kampus ya Seru banget Jadi ingat masa muda ya Sam ya Oke Zaman dah Tetap bersama kami di Halo Jakarta Halo Hong Kong Hanya denganmu Aku berbagi Hanya dirimu Paling menerti Kegelisahan Kegelisahan Dalam hatiku Yang selama ini tak menentu Tak ada ragu Dalam hatiku Pastikan aku Jadi cintamu Seiring waktu Yang telah berlalu Mungkin kau yang terakhir untukku Oh 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 Akan ku lakukan semua untukmu Akan ku berikan seluruh cintaku Janganlah engkau berubah Dalam menyayangi dan memahamiku Pegang tanganku, genggam jariku Rasakan semua hangat diriku Mengarik tulus untuk cintamu Tak ada yang lain di hatiku Akan ku lakukan semua untukmu Akan ku berikan seluruh cintaku Janganlah engkau berubah Dalam menyayangi dan memahamu Akan ku lakukan semua untukmu Akan ku berikan seluruh cintaku Janganlah engkau berubah Dalam menyayangi dan memahamiku Inilah cintaku Akan ku berikan untukmu Akan ku berikan seluruh cintaku Oh, akan ku lakukan untukmu Akan ku berikan seluruh cintaku Janganlah engkau berubah Dalam menyayangi dan memahamu Dalam menyayangi dan memahamiku Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong Siaran bersama Voice of Indonesia RRI Dan Radio Television Hong Kong Halo Jakarta Halo Hong Kong Terima kasih masih di program Halo Jakarta, Halo Hong Kong Tadi kita ngobrol seru banget ya Samia Sangat seru Gak cukup sebetulnya ya Gak hanya 10 menit Mungkin Pengen ngobrol Terus ingin nanya Terus kehidupan Waktu jaman-jaman Waktu jaman-jaman Kita sekolah ya Tapi ini ada info lainnya Yang gak kalah penting Di Hong Kong juga Gak ada habis-habisnya Berbagai macam event Kali ini ada festival Apa ini Sam? Di Hong Kong itu Mega eventnya ya Selalu ada mega event Dan yang akan Yang terdekat adalah Chong Chow Ban Festival 2024 Oke Dan itu Setiap tahun diadakan ya Di Chong Chow Chong Chow itu seperti Seperti pulau Ya Di Hong Kong Ya Dimana Selalu Makan Kalau makan bakpao Bakpao itu Ban itu bakpao ya Nah ini Ini festivalnya Ini seru juga ya Itu istilahnya Bakpao-bakpao itu Dibungkus di dalam plastik Ya Di dalam plastik Itu digantungin Digantungin Dibikin kayak Christmas Teki gitu Tinggi sekali Oh Jadi Nah itu ada kompetisinya Kayak Masterchef gitu? Bukan Oh bukan Jadi bakpao itu Digantung-gantung Ya bakpao digantung-gantung Jadi Yang sudah terseleksi Yang sudah terseleksi Untuk berpartisipasi Dalam kompetisi itu Ya Akan Mendapatkan Jadi bakpao itu Ada gradingnya Makin atas Itu grading pointnya Makin Makin banyak Misalnya Atas 20 point Paling bawah Nomor Satu point Dua point gitu Jadi Secepat-cepatnya Naik Yang paling cepat Paling banyak Dalam berapa menit ya Kalau gak salah Dalam lima menit Itu ambil sebanyak-banyak mungkin Jadi kalau disini tuh Kayak manjat-manjat Itu kayak panjat pinang Gak sih Sam? Itu mirip-mirip Mirip-mirip Nah cuma panjang pinang Kan ini Kita grab Kita grab si Bakpaonya Sebanyak-banyak mungkin Nanti boleh dimakan Bakpaonya Gak tau Dimakan Saya rasa Bakpao plastik gitu Oh Bakpao plastik Karena saya sudah Perasaran banget Bakpa-bapawan Saya lebih tertarik Untuk makan Bakpaonya Karena kalau harus disediakan Juga jumlahnya Banyak banget kali ya Sam ya Bakpaonya nanti Setelah itu Bakpaonya tersendiri Dibagi-bagi ke Penduduk-penduduk sekitar Isinya apa Biasanya Bakpaonya? Apa Kacang merah Atau kacang hijau Gitu Sebenarnya It's a sweet Sweet bun Sweet bun Kebanyakan Oh Saya kalau Bakpao Tapi seru sih Tapi seru Nanti saya sharing Oh boleh Saya penasaran banget Soalnya sama rasa Bakpao manis yang ada Di sana ya Iya Jadi untuk Pengunjung atau Turis dari Indonesia Bisa mengunjungi Chongcao Island Pulau Chongcao Baik Dan ini Karena diselenggarakannya Setiap tahun Jadi Kalau ketinggalan Di tahun 2024 ini Bisa Buruan Dipas-pasin Di tahun 2005 Untuk bisa Nyicipin si Bakpao Bakpao ini Karena saya yakin Rasanya pasti berbeda Sama Bakpao Isi ayam Yang ada di sini Atau di sini kan Biasanya isinya Kacang hijau ya Sam Iya Kacang hijau Kacang merah Macem-macem Kacang hitam Kacang hitam Kausah namanya Tapi kalau berbicara Bakpao Memang Di sana lah ya Jagoannya untuk Memakan Memasak Bakpao Oke Tidak terasa Di ujung Perjumpaan kita Di episode Kesepuluh Halo Jakarta Halo Hong Kong Dan bagi Yang ingin Mengirimkan kritik Dan saran Foto dan lain sebagainya Salam-salam Atau mau foto Bakpao Atau mau apapun Juga boleh Bisa lewat WA Di 0821 2381 2130 Sekali lagi Di 0821 2381 2130 Atau di mana Sem Atau di email Am621 At RTHK .hk Am621 At RTHK .hk Atau di Kirim surat Sekiranya Surat Ke Putung Hwa Putung Hwa Channel Putung Hwa ya 30 Broadcast Drive Broadcast Drive Kaulun Hongkong S.E.R Ya Attention Halo Jakarta Halo Hongkong Oke Baik Saya abis ini Mau buru-buru Cari Mbak Pao Sam Karena Karena sudah tersebut-sebut Disebut-sebut dari tadi Saya gak bisa hanya mendengarkan aja Makan Bapak WGT Lagi hari ini Oke Sekar Senang sekali Senang sekali juga Sam Bisa ngobrol-ngobrol lagi Dan kita jumpa Di episode Selanjutnya Saya Skarsari undur diri Dan saya Sam Terima kasih dan Sampai jumpa Sampai jumpa Bye Bye Anda telah mendengarkan Halo Jakarta Halo Hongkong Siaran bersama Voice of Indonesia RRI Dan Radio Television Hongkong Sampai jumpa